Tiga rakit burung, cat, katakamu Wih, tunggu, tunggu Pagi-pagi, belum mandi Mau ke bandara Pocoran Hujan lagi duluan Dari kota ke bandara Sydney cuma 10 menit guys Tuh Oke guys, udah sampai di Sydney Domestic Airport Terminal 2 Tadi Cipe-ipe abis kena random cek Tadi cek cek Ini bandara domestik Sydney itu Oh, mostly food court Food court kayak di mall cek Beb, Beb, Beb Fathia Capa anak kamu namanya? Fathia Ah, abis boker Legat Ada yang belum di belakang Tidak Tadi kita ngopi Tuh, dia mah Ini ya, Australia Rival sama Nah, depan tuh gitu sama Itu orang baru datang Agar dibisah Nah, sebelum naik pesawat Aku mau cerita sedikit nih Pas di Sydney Aku jalan kemana aja ya Kita mulai dari area Circular Key Dari sini kita bisa lihat nih Ada Sydney Opera House Yang teman-teman tau adalah ikon Australia Di area ini banyak cafe, restoran, stasiun kereta, penyambangan ferry Pokoknya selalu banyak orang nih disini Disini pemandangannya cakep banget sih Apalagi pas sunset dengan latar siluat Sydney Harbour Bridge Beuh Mantep deh pokoknya Cuman kamu harus hati-hati nih Karena banyak banget burung-burung disini yang kurang ahlak Ini aku aja sampai diberakin guys Terus jembatannya ini Si Sydney Harbour Bridge Juga bisa kamu seberangi dengan berjalan kaki loh Tapi ya lumayan panjang nih Sekitar 1,2 kg Terus kalau kamu berani Kamu juga bisa naik ke atasnya jembatan ini Katanya sih pas sunrise itu bagus banget guys Dan kalau kamu pengen foto dengan pemandangan Opera House Plus Harbour Bridge Kamu bisa langsung ke Royal Botanic Garden aja Tinggal jalan dikit kok dari Circular Key Dan kalau hari Minggu Ada weekend market nih di daerah The Rocks Gak jauh kok dari area Circular Key ini Kamu bisa belanja snack lokal, souvenir khas lokal Ataupun sekedar ngopi-ngopi cantik di sekitar area The Rocks ini Dan kalau teman-teman suka seafood Apalagi yang suka sashimi Kalian wajib nih Kayak kita ngunjungin Sydney Fish Market Ikannya segar-segar banget Dan harganya lumayan oke lah dibanding restoran Cuman kamu gak boleh lengah ya Karena burung-burung di Sydney ini Ganas banget cuy Bisa diambil terus dari Sydney kita di caplok Dan kita juga sempat ngunjungin Koi Desert Bar Ini kepunyaan adik dari Chef Arnold Yaitu Real Punomo Yang juga merupakan peserta mas chef Australia Wah Enak-enak malah disini si dessertnya Mantap Ini kita makan namanya Borahe Ini adalah salah satu Yang terinspirasi dari BTS sih kayaknya ya Ungu-ungu gitu Sydney adalah ibu kota negara bagian New South Wales Dan merupakan kota terbesar di Australia Topografi kota Sydney Yang berasal dari lembah sungai yang tenggelam Menjadikannya salah satu pelabuhan alami terbesar di dunia Beberapa landmark Australia Seperti Sydney Opera House Dan Sydney Harbour Bridge Juga terletak di pelabuhan ini Kamu bisa menjelajah kota Sydney Dimulai dari kawasan Circle Earthway Dari sini banyak kapal yang bisa membawa kamu Ke sisi-sisi pelabuhan lainnya Seperti Bondi Beach dan Manly Beach Buat teman-teman yang akan terbang ke luar negeri Aku punya kode promo nih buat kalian Gunakan kode promo WNFlightINT Untuk dapetin diskon 10% hingga 400 ribu rupiah Dengan minimal transaksi 2,5 juta rupiah Periode promonya dari tanggal 16 Juli sampai dengan 16 September 2022 Untuk syarat dan ketentuan lengkap Beserta info promo lainnya Kalian bisa cek di deskripsi video di bawah ini ya Ini kalau naik jetar begini kan LCC Jadinya kalau misalkan kita mau bagas itu harus beli Dan tadi pas kita mau, apa namanya Mau boarding itu ada petugas buat timbangan cuy Semuanya ditimbang random sih gak semuanya ya Dan kebetulan tadi aku gak kenal Soalnya kayaknya bagasi kita walaupun aku lari kabin Kayaknya udah lebih dari 7 kilo sih Mungkin 8 atau 9 kilo Hampir bayar berapa dolar ya? 30 Aku tersebut Gila Jangan lupa Tidak Jangan lupa selamat menikmati 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 selamat menikmati